Intro Aksi heroik tim Pata Yamaha Selamatkan anak kecil yang rantai sepedanya putus saat berangkat ke sekolah, jadi sorotan Tim Pata Yamaha WSBK mengunggah salah satu momen aksi heroik mereka ketika melintas di jalan Mandalika Terlihat seorang anak kecil memakai seragam pramuka yang sedang berangkat ke sekolah Demu rantai sepedanya putus di jalan Lantas tim Pata Yamaha yang sedang lewat dan melihat anak kecil tersebut yang sedang kesusahan Mereka langsung membantu memasang rantai sepedanya kembali Agar anak tersebut bisa melanjutkan perjalanan ke sekolahnya Lokal tire service Tulis dalam unggahan instastory-nya sambil menambahkan emoji penuh cinta dan bendera Indonesia Pada hari ini salah satu pembalap WSBK Mandalika juga dikejutkan dengan hadirnya seekor monyet di depan tempat menginap Baru bangun tidur dan membuka pintu Pembalap tersebut disambut hadirnya seekor monyet Lantas pembalap tersebut mengambil ponselnya Lalu merekam monyet tersebut dan membagikan video rekamannya dalam Instagram Beberapa pembalap juga terlihat asyik berkeliling di sekitar sirkuit Mandalika Salah satunya Safi Vierge Dia menyempatkan dirinya bersepeda di sekitar sirkuit Mandalika Saking kencangnya laju saat bersepeda Terlihat Safi Vierge berhasil menyalip minibis dan beberapa pengendara motor Namun dia berhenti di sebuah lorong jembatan untuk berteduh dikarenakan hujan Pembalap lain juga terlihat asyik berkeliling di area sirkuit Mandalika Melihat suasana malamnya di Lombok Para pembalap tersebut bagaikan warga lokal yang sedang mencari warung kopi pada malam hari Pembalap SPK Mandalika Yang ikut karnaval kemarin juga ketakutan naik jaran kamput Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat Jamaluddin Maladi Mengungkap alasan batalnya 10 rider World Superbike WSBK dan World SSP naik jaran kamput Menurut Jamal, para rider kuda besi itu batal naik jaran kamput Saat karnaval budaya Mandalika lantaran takut jatuh Mereka tidak jadi naik dengan pertimbangan atau alasan takut jatuh Kata Jamal pada Rabu 1 Maret sore di Mandalika Jamal menyebut para pembalap WSBK Mandalika Yang direncanakan naik jaran kamput sebelumnya sempat minta untuk mencoba terlebih dahulu Jamal menyebut para rider sebenarnya sangat ingin untuk mencoba sensasi naik jaran kamput Akan tetapi mereka takut digoyong-goyang saat diarak berkeliling kawasan Mandalika Sebelumnya 10 rider World SSP tersebut direncanakan akan diarak di depan ribuan masyarakat NTB Setelah dipastikan batal naik jaran kamput Para rider WSBK hanya ikut karnaval dengan berjalan kaki didampingi oleh Putri Mandalika 2023 Terima kasih telah menonton!